Hampir semua orang pernah mengalami keram kaki atau mati rasa pada kaki Biasanya akibat perubahan posisi duduk dan akan menghilang dengan sendirinya ketika kaki diselonjorkan ataupun dinamankan kembali Yang menjadi masalah adalah ketika keram kaki tersebut menetap sepanjang hari dan tidak kunjung hilang walaupun sudah dirubah posisinya Makanya kali ini aku ingin sharing ke teman-teman tentang penyakit-penyakit yang punya gejala keram kaki Wajib diwaspadai Apa aja itu? Yang pertama neuropati diabetik atau komplikasi dari penyakit diabetes Sekitar 60-70% penderita diabetes bisa mengalami neuropati perifer diabetik atau kerusakan saraf pada ekstremitas terutama bagian kaki Yang disebabkan karena kadar gula darah tinggi yang kronis Nah ini menyebabkan mati rasa, kesemutan, rasa terbakar, nyeri dan yang paling sering muncul di area kaki maupun tangan Dan ini tidak kunjung hilang walaupun sudah dirubah posisinya bertahan sepanjang hari Gejala kesemutan pada kaki diabetes akan berkurang secara bertahap jika gula darah tinggi terkontrol dengan baik Yang kedua hipotiroidisme atau penurunan kadar hormon tiroid Hormon tiroid bisa menyebabkan neuropati perifer jika tidak ditangani dengan baik Gejalanya meriputi rasa sakit, terbakar, mati rasa dan kesemutan di area tangan maupun kaki Keram hipotiroid biasanya disertai dengan gejala muda lelah, sulit buang air besar, otot-otot terasa lemah Sangat sensitif pada cuaca dingin, kulit kering, berat badan naik yang tidak jelas, wajah bengkak maupun rambut rontok Nah jika kalian mengalami gejala-gejala tersebut, ditambah keram kaki yang tidak kunjung hilang bisa sebagai pertanda dari penyakit hipotiroid Penyakit arteri perifer atau PAD, ini adalah kondisi peradangan yang merusak pembulu darah arteri pada area ekstremitas terutama tungkai dan kaki Biasanya akibat dari atherosclerosis atau penumpukan plak di dalam dinding pembuluh darah Ketika pembuluh darah arteri, tungkai maupun kaki rusak, maka aliran darah akan menurun secara signifikan yang mengakibatkan kerusakan saraf pada kaki Biasanya menimbulkan gejala seperti nyeri, keram, mati rasa, kesemutan, kulit menjadi gelap, dan suka sulit sembuh Nah paling sering terjadi pada orang yang punya gula darah tinggi maupun peningkatan kolesterol ataupun mengkonsumsi obat-obatan tertentu Bisa menyebabkan kesemutan yang tidak kunjung hilang pada kaki Sindrom terowongan tarsal, ini terjadi ketika saraf tibialis posterior yang terletak di dalam terowongan tarsal Dimana sebuah lorong sempit di area dalam pergelangan kaki tertekan Kompresi saraf tibialis posterior ini dapat disebabkan oleh kaki datar, varises, tendon bengkak, kista Ataupun tekanan pada tulang dan kondisi peradangan akibat diabetes maupun radang sendi Gejalanya adalah rasa keram, kesemutan, terbakan, ataupun rasa kesetrum yang menjelar dari pergelangan kaki hingga tungkai kaki Gagal ginjal Penderita penyakit gagal ginjal kronis sering menyebabkan neuropatis sebagai komplikasi neurologis yang umum Hampir 90% pasien gagal ginjal yang mengalami dialisis itu merasakan nyeri, mati rasa pada kaki, kesemutan dan kelemahan terutama di area kakinya Penyakit autoimun Terjadi ketika tubuh menghasilkan respons sistem kekebalan terhadap sel-sel sehatnya sendiri Biasanya menyebabkan peradangan yang meluas pada tubuh Beberapa kondisi autoimun dapat menyebabkan kerusakan saraf yang mengakibatkan rasa sakit, mati rasa dan kesemutan di kaki Terutama neuropatis perifat Salah satu penyakit autoimun seperti penyakit celiak, Sjogren's syndrome, Rheumatoid Arthritis, maupun sindrom Gulenberg Itu bisa menimbulkan gejala kesemutan pada area kaki Neuropatis alkoholik Nah ini akibat dari penggunaan alkohol yang berkepanjangan Menyebabkan kerusakan saraf, nyeri, mati rasa dan kesemutan di area tubuh yang terkena Terutama di area kaki Neuropatis alkoholik biasanya akan membaik ketika kalian berhenti mengkonsumsi alkohol Kekurangan vitamin Nah kekurangan nutrisi tertentu dapat merusak sistem saraf perifer Terutama kekurangan vitamin B1, B6, B12, E dan tembaga Dimana kekurangan nutrisi ini dapat menyebabkan rasa sakit, mati rasa dan kesemutan pada kaki Biasanya kekurangan vitamin ini dapat didiagnosis melalui pemeriksaan darah Maupun dapat menghilang dengan sendirinya dengan perubahan pola makan dan suplemen Yang ke sembilan obat-obatan tertentu terutama obat kemoterapi Kemoterapi dapat menyebabkan neuropati perifer dan nyeri terkait seperti mati rasa dan kesemutan di kaki Kejala akan berkurang ketika kita menghentikan obat-obatan ataupun kemoterapi tersebut Nah jika teman-teman mengalami kesemutan ataupun mati rasa Tidak nyaman di area kaki Yang signifikan Terus menerus Tidak berkurang Walaupun sudah berubah posisi dan sepanjang hari Maka itu adalah tanda bahwa harus segera dikonsultasikan ke dokter Untuk mengetahui penyebab dari kesemutan tersebut Jangan dibiarkan Karena bisa jadi Itu sebagai pertanda dari munculnya komplikasi penyakit serius Kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin diskusikan silahkan komentar di bawah Dan ya teman-teman See you di video selanjutnya Bye bye